Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku membuat muffin coklat Yang nyoklat banget dan ini cara bikinnya itu tanpa mixer Tanpa cetakan dan juga aku memakai oven tangkering Untuk rasanya pastinya ini enak banget Jadi buat kalian yang penasaran sama cara pembuatannya Simak terus video ini sampai selesai Ini adalah bahan-bahannya Pertama ada 125 gram tepung terigu protein sedang 75 gram gula pasir 3 sendok makan coklat bubuk 50 gram tepung maizena 75 mili minyak goreng 75 gram mentega 110 gram gula pasir 2 butir telur ukuran sedang Kemudian aku pakai 2 sendok teh baking powder Ini baking powder biasa Kemudian 225 mili susu cair Dan 125 gram coklat batang Pertama siapkan gula panci Kemudian masukkan gula pasir Tepung maizena Tepung maizena Lalu coklat bubuk Kemudian susu cair Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini kita masak aja di atas kompor Dengan api kecil sambil diaduk-aduk terus Jangan sampai gak diaduk ya Ini kita masak sampai meletup-letup dan mengental Nah setelah pancinya itu agak panas Berarti itu mau mendidih dan mau mengental Dan adonan juga agak lebih berat Jadi harus lebih cepat untuk mengaduknya Nah lama-kelamaan ini tuh bakal mengental kayak gini Jadi ini harus diaduk terus Dan kalau teksturnya udah seperti ini Langsung aja ini kita matiin kompornya Nah mumpung masih panas Langsung aja kita masukkan coklat blok atau coklat batang Kemudian margarin atau menteganya kita masukin Dan ini kita aduk-aduk sampai si margarin dan coklat bloknya itu Menyatu dengan adonan yang sebelumnya Dan ini posisi api kopornya itu sudah mati ya Dan ini udah tercampur rata Ini kita sisihkan dulu Nah untuk selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur Kemudian ini kita kocok lepas Dan campurkan dengan 75 ml minyak goreng Dan setelah itu adonan tadi kita masukkan ke dalam baskom kecil seperti ini Nah untuk selanjutnya kita masukkan telur yang sudah dikocok tadi Secara bertahap ke dalam adonan telur sampai tercampur rata dan menyatu dengan adonan Nah setelah tercampur rata seperti ini Masukkan sisa telur yang tadi Dan lanjut untuk diaduk-aduk sampai tercampur rata Dan aku tuh kelupaan untuk masukkan gula pasirnya Jadi kita masukkan aja Sekarang gak apa-apa Tapi lebih bagus tadi pas masukkan si margarin sama si coklat blok sekalian sama si gula pasirnya Biar cepat mencairnya Oke untuk selanjutnya kita siapkan syaringan Kemudian masukkan tepung terigu Lalu baking powder Ini kita ayak agar tidak ada adonan yang bergerindil Kemudian setelah itu langsung aja Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan setelah adonannya licin seperti ini Ini siap buat kita masukkan ke dalam cetakan bol kukus Nah disini aku sudah siapkan kertas bol kukus seperti ini Dan bawahnya juga aku punya cetakan untuk nanti menggangnya Jadi buat kalian yang gak punya kertas muffin Boleh pakai yang kayak gini ya Kayak aku Dan ini kita masukkan aja sebanyak 3 sendok makan Jangan terlalu penuh karena nantinya juga bakalan mengembang Nah untuk selanjutnya kita kasih topping di atasnya Disini aku pakai coklat choco chips Dan juga keju parut Itu sesuaikan aja dengan selera masing-masing Untuk kejunya disini aku pakai keju pro cheese Dan kalau udah selesai ini siap buat kita oven Dan ini dia adalah muffin coklat yang aku panggang pakai panci serba guna seperti ini Ini masih basah jadi kita tunggu sampai si muffinnya itu dingin Dan untuk sisanya ini mau aku oven aja Jadi oven tangkering selama kurang lebih 30 menit Dan ini dia hasilnya Ini aku totalnya jadi 20 buah muffin Nah ini tuh lumayan banget ya Dan ini tuh bisa dijadikan juga sebagai ide jualan kalian Untuk rasanya pastinya itu ini enak banget dan nyoklat banget Jadi buat kalian yang suka manis-manis boleh coba ini Muffin coklat yang nyoklat banget dan ini tuh pakai oven tangkering Jadi buat kalian yang gak punya oven listrik Bisa juga pakai oven tangkering seperti ini Mungkin hasilnya akan lebih bagus jika di oven di oven listrik Tapi untuk rasanya ini gak kalah enak ya Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi kalian semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton